Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mahesadroi Channel Di sini saya akan membahas tentang Google Maps Pasti banyak teman-teman yang tidak tahu tentang fitur yaitu adalah peta dalam gedung Nah sekarang Google Maps itu menyediakan peta dalam gedung di Indonesia Pasti teman-teman bingung ketika menjelajahi beberapa gedung besar di Indonesia Google Maps Indonesia sudah dilengkapi dengan fitur Indoor Maps atau menjebarkan area-area yang terdapat di gedung-gedung tersebut Nah kita mulai saja lihat seperti apa sebenarnya peta di dalam gedung atau Indoor Maps Nah di sini saya akan mencoba itu adalah Lipomol Kemang Nah Lipomol Kemang ketika kita perbesar Di sini akan terlihat Terlihat itu adalah peta di dalam gedung Lipomol Kemangnya Di sini ada lantai 1, 2, 3, terus 3,5 Nah ini ada di level 0 Level 0 ya Di level 0 di sini Menghilang Kita buka lagi mapnya Nah di Kita ketik lagi coba Nah di Lipomol Kemang Ini ya Jika kita perbesar Kita perbesar Untuk Di samping kiri Ada LG, LG, M0 Itu adalah Apa namanya Lantai Nah lantai 1 Di sini kita perbesar lagi Di sini terlihat ada Cafe Lulu Blow Bar Iker Toko Sepatu Ada Family Room Untuk yang gambar sendok dan garpu Itu adalah tempat makan Atau Restoran Nah Di situ juga Ada Terdapat musola Itu ada di lantai 2 Toko ponsel Terus di situ juga ada toilet Tempat fitness juga Itu ada di lantai 3 Kemang Village 21 Nah ini di 3.5 Juga ada tempat Fitnessnya Nah daftar lokasi indoor Di Indonesia Yang sudah bisa dijelajahi Lewat Google Maps Itu ada bandara Bandara itu ada 3 Yaitu adalah Bandara Internasional Ikusti Ngurah Rai Bali Bandara Juanda Surabaya Bandara Internasional Lombok Nah untuk gedung pertemuan Baru ada satu Yaitu adalah Jakarta Convention Center Nah untuk pusat belanjaan Sudah Ada banyak Salah satunya itu adalah Lipo Mall Kemang Yang lain Yang lain banyak ya Ada Central Park Mall Gandaria City Grand Indonesia Shopping Town Kuningan City Mall Kelapa Gading Plaza Indonesia Plaza Semanggi Pondok Indah Mall Senayan City Bandung Indah Plaza Beachwalk Bali Cibubur Junction Embryon Fluid FX Sudirman Mall Arta Gading Lipo Mall Kuta Mangga 2 Square Jakarta Desain Center DP Mall Semarang Lipo Plaza Jogja San Plaza Palembang Aiken Nah selain itu Ada museum Yaitu adalah Museum Nasional Indonesia Dan untuk Universitas sendiri Itu ada Tiga Yaitu adalah Universitas Gejah Mada Institut Pertanian Bogor Universitas Kristen Petra Nah itu adalah Daftar lokasi indoor Di Indonesia Yang sudah dapat Dijelajahi Lewat Google Maps Nah kita lanjut Nah kita bisa Memutar Mapnya itu Diperbesar Juga lebih akan Kelihatan Disitu ada Toilet 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 perempuan Dan toilet Laki-laki Ada toko kosmetik Juga Toko buku Jadi ketika Kita pergi ke mal Kita tidak akan Tersesat Karena Sudah adanya Indoor Maps Atau Peta di dalam Gedung Nah saya akan Memberikan Satu contoh Lagi Yaitu Dimana ya Dimana ya Coba kita buka Mapsnya dulu Nah Disini saya akan Memberikan Satu contoh Lagi Yaitu adalah Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali Nah Kita Kalau sudah ini Kita perbesar Bandaranya Nah Disini Disini Hanya ada Tiga level Yaitu 0 2 Dan 2M Ini Bentuk Bandaranya Atau foto Bandaranya Nah Nah kita Perbesar Nah disini ada Pia Cukai dan Imigrasi Terminal Internasional Ngurah Airport Nah disini ada Tulisan Yaitu adalah Mushola Pria Mushola Wanita Cuma Kalau toilet Ada yang Ada tulisannya Ada yang Tidak ya Jadi hanya Gambar Wanita Sama Pria Aja Nah disini Kalau misalkan Lapar Kita bisa Makan Di 2Tiggers Yaitu adalah Dua Macan Terus Yang suka Ngopi Ada The Coffee Club Ini Di 2M Ada Garuda Indonesia International Explotif Disini Juga ada Mushola Itu ada Tulisan Musholanya Sekian Dan Terima kasih Itu informasi Yang bisa Dapat saya Sampaikan Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan loncengnya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Subscribe Di Mahesa Droid Dan yang Belum Subscribe Please Subscribe Ya